lancelotnya dan mereka juga adalah user lancelot jadi kita pasti ini harley dan juga fanny ini yang ditunggu-tunggu tentunya karena ini kesempatan banget dimana akai di band dan fanny bakal bisa terbang bebas dan juga kalo menggunakan harley kombonya bakal masuk jauh dan juga sabre makanya dia bakal atap maskopnya untuk penambahan damage maksudnya mereka udah punya 2 hero lock gua rasa maskopnya gak terlalu efektif hanya membuat slot damage saja wah ini 2 tank lumayan mantap 2 tank lebih baik oke ini bakal rusus sih ini bakal rusus dengan adanya yang rusus dengan grok jungle pasti gak aman lolita lagi nih kayaknya agak sedikit berbeda kalo lo nanti menghadapi ya mungkin apalya yang sekarang yang harus dihadapi adalah harley i mean kalo misalkan harley nya lebih agresif ada lolita ini keuntungan untuk main XL dan ada karin juga sebagai marksman the enemy is picking mantalya bisa diambil sih tapi alpha juga bisa diambil kaya busan juga bisa kaya busan kaya busan kaya busan kaya busan kaya busan lebih kejam ke langsung ke bus dmg ya kita bakal masuk ke game yang kedua untuk VOLFA team NXL atau team EVOS tak keseol untuk kalian EVOS oke kita langsung saja ke softcaster kita Riko dan KB silahkan Halo guys, balik lagi bersama kita Tapi gak gampang, belum mulai Ngeselin juga lu Dan gimana nih, lu liat Jess No Limit pake Funny Aura sih Welcome to Mobile Legends Welcome to Mobile Legends Dan kita langsung masuk ke game kedua Di match terakhir ini kita lihat ada NXL versus EVOS Bersama gue Shopee ini juga ada kompenser gue disini KAB, pokoknya tinggal ya Dan kita lihat ada IOS Yang bakal pake Hylos IOS pake Hylos Ini gue kayak Nostalgia tau gak loh, ke MSC 2017 Dimana finalnya Aura itu pake Karina juga Aura pake Karina ya Iya Dan kita lihat disini Para main dari EVOS langsung masuk ke Jungle dari para pemain dari NXL Lu liat gimana mereka bakal ngabisin semua Buff yang ada Uuuu 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 Warna Uuuu 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 Bisa ngambil sendiri kayak jarak sabar buat retribution kejauhan apalagi ada donkey sampingnya Oke tapi kita ngambil di sini G Hampir aja masih punya porch Iya dia masih bisa menggunakan double punchnya untuk mundur ke belakang Dia kayak udah melihat pergerakan daripada Karina ya kan Movement speednya udah tinggi banget Ya ke belakang kita donkey bahwa rasa masyarakat juga bisa lagi lari bahwa masih ada shield Barriernya terlalu dekat Donkey Okay So close but fail Kayak berapa inci doang sih kayak hampir banget loh Mitanya ketrap diantara barrier itu Oh tapi gilalaman dari infos langsung masuk ke rantainya Ini bakal jadi objek pertama untuk para menjadi infos Gak ada bola bakal ini yang merawat begitu saja Gak ada kontes Gak ada hero enek sel yang deket turtle Ya mungkin Baiklah Wah, Donkey dan sebetulnya itu LG tidak bisa kemana-mana lagi masih ada carry dari Watt Watt mencoba untuk kaiting-kaiting disana oh, aura juga dalam masalahnya ada LG dan berhasil dibunuh mencoba menolong kia kedua tapi ada Jess, no limit disana dua tukar dengan satu ya wow itu tadi yang benar-benar amazing adalah double stun dari Chou dibalikin dengan wildcard seorang grok tapi kita harus lihat juga gimana carry-nya ini bisa free hit ya si Watt lihat gila banget tapi dia wildcard walaupun memang keadaannya di top lane, di mid lane, salah oke, lihat-lihat, 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 masih ada stun dan sebentar itu masih ada retribution, masih bisa di-secure itu dia timingnya, the timing is real dan masih ada aura-aura datang enggak, enggak, enggak enggak, kayak masih cuma nongol dikit doang pelan-pelan, aura juga bakal melakukan roaming Rave masih level 3 wait, what's happening? ya, kalau tidak simple super kita harus lagi start Hai juga tambahnya orang-orang orang-orang yang benar-benar berapa pun bernama lewat wad 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 Oh satu-satu tapi di sana masih ada G itu hampir hampir banget kayak Harley juga out di waktu yang tepat dia menggunakan timingnya untuk pulang ke SSK pas banget si gaji juga bakal ngejar lebih cowok lagi daki woooow waduh daki bandel banget ya nggak mau dia nggak mau terima kasih 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 oh iya oh udah sementara masih ada barrier juga ada cowo coba ngejoin tapi danggy terlalu tanky dan terlalu keras tepalan amak ya iya batu pak batu mau dipukul sakit banget pak oh gitu lah waw waw bener banget langsung mati gitu aja yang gua keren di reverse gimana mereka bisa ngedive iya mereka berani ngedive waw 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 tiba-tiba menggunakan web dragon saja masuk konek ke seorang harina orang bisa kabur di saat memang itu kayak tempat titik butanya dia dan sebetulnya ya kita masih mencari limitnya si jess deh jess has limit ada 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 limitnya dia sebenarnya kalau disuruh milih adsense sama subscriber udah sementara kita lihat donkey donkey halo halo misi misi oke kita tapi donkey masih cukup tanky ada polo juga takut dari billy awal dah walcat oh 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 Oh56ику ini yang gue bilang donkey terlalu liar yaitu itulah bawang yang kita kenal out zone yaitu dolawar friendsome ya banget pokoknya benbet betu adalah belakangan kita selaku coba harap gemati jess tolle kita buat ETF dan avos perlahanlahanfits parasha game nya iya kayak satu demi satu mati Oh tapi masih bisa recall karena ada 2 cover yang baik langsung dari Rave dan juga LJ Ya dong Gi, ayo dong Gi, mainnya lebih rapi dong Gi Karena LJ dan Rang masih ada Cripple juga Coba untuk Genggara mid lane, Rave masih farming-farming aja Dia tadi ketigaran level jauh banget Well, tapi disini Oh tapi gak bisa kita melakukan kill lebih sekarang dia udah capek energi habis habis ya habis-habis harus nafas dulu jess no limitnya dari ya level 7 level 11 tapi kayak gua melihat jess no limit dengan rotasinya dari buff tiba-tiba langsung datang ke arah jungle milik timen excel ini kayak mengganggu banget dan memberikan space untuk auranya tapi seletanya free banget auranya emang free banget karena dia emang dia sekarang aura ini yang peranin perannya jess di game beberapa game sebelumnya ya kayak dia jadi pure killernya ya sementara jess no limit yang melakukan distract terhadap tim musuhnya iya udah sementara kita lihat di sini masih ada oke kita lihat donkey kita pakai wall charge nya ga efektif ada flicker juga tadi ada rave datang lg masih kripple kripple shoot full tadi gua ada rave masih bisa menggunakan dash sementara lg bakal tertangkap di sini iya enggak nggak nggak akan di-engage ada stun masuk karena donkey itu masih kripple karena dua pemain oooooh masih ada force juga mencoba untuk kabur dan kita lihat di sini rave bakal tertangkap masih oooooh oooo Oh what, Maniaka 1, 2, 3 Oh Yang berhasil Satu hit lagi Pasifnya nyala, meledak pak Meledak Langsung Maniak Langsung Maniak Gue bisa menyebabkan Mani Mani Buang, buang Jadi yang menang kalah dapat uang Oh oh Langsung Suruh Kemudian Oh Masih dilihatin aja sama LJ Well, NXL Pelan-pelan banget naiknya Tapi mereka kayak perlahan tapi pasti Iya Slowly but sure Tapi Jess kan naiknya Enggak perlahan naik pasti, naik dengan cepat Iya Cepat banget, 5 bulan ya 5 bulan 1 juta Beda urusan bapak Beda urusan ya Oh Di mid lane Sementara NXL masih berusaha Untuk Seijing berlima di mid Well, kurang Aura sih Oke Oke Nah, di top lane Oh Sabar Main sabar Dan parah main dari NXL Disini coba untuk Masuk arah LOR wow hati-hati donkey disini posisinya kayak lord setengah darah oh dilepas dilepas nampak ya ada lg datang lg lg masih ada keripo oh oh billy wow wow billy tinggal di tion sobat lg 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 oh oh ini di hutan wow berhasil dapetin satu pemain orang-orang dapetin kill orang dapetin kill oh my god ada yang di hutan zain menyebabkan benar benar nya benar 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 jika wad Juga dalam posisi yang tidak bagus Dia langsung dikejar sama Aura Habis-habisan Bahkan disini dia udah punya glowing ones Dia bakal punya penetrasi lebih Dan lifesteal nya Consumptive energy bakal membuat seorang Karina Aura Bisa survive lebih lama Itu turret mate diludahin hancur itu Iya Tapi harus sama minion pak Harus sama minion pak Dan kita lihat tadi Cik Dan juga Rave datang Ada dong si juga Oke Coba untuk kontes Main petang kumpet Oh Rave Ya anak kecil main tengah hutan Ada maknya datang Hahaha Maknya Maknya batu kuda ya Maknya batu sama kuda Anaknya loli Oke So Kita melihat di main lane juga Masuk Masih ada forge Tapi datang saja seorang LJ LJ disini Eos apa yang bakal diinsat Ultimate belum dikeluarkan Ada forge lagi kita lihat Masih ada tormentas Cripple sudah dilakukan Aura mencoba untuk kabur Nier juga Nier juga Santai aja mainnya Nyari posisi yang aman Lebih tempatnya kayak disini LJ bener-bener ngerusul banget Dari sisi Eos Mereka tau bakal ada buff Bakal dikontes Tentas Masih ada retribusi yang sudah dilakukan Masih ada shield juga Sampai kita Itu karena kita lihat Kisah yang terlalu Berhasil dibunuh Satu pemain dari Eos Well itu tadi kayak Bener-bener free banget Dari seorang Wat Dia bakal free hit banget Dia dibalik bush Dia dibalik tembok Sehingga Sarih di Eos NXL Mamuelo Satu batang lagi Yang berhasil disekir Tampaknya Masih ada catu Sampai kita di Dangki Dangki sendirian Masih menjoblo aja Dan harus berhenti Jadi lagi triple slice Masuk ke arah Jesto Limit Gak bisa ngapa-ngapain Dan terbunuh saja Oleh Wat Para pemain dari NXL Langsung masuk ke arah Mid Gak ake lama LJ datang OMG Wow Masih ada flicker Bakal terlihat Dragon Race Bakal dikendang lagi Tapi di lalu sini Masih ada Phantom Dan juga keluarga Mir juga bakal mati Goodbye Harley Langsung masuk ke arah Touring terakhir Texas bakal terbuka lebar NXL disini NXL NXL Best year NXL In game 2 Satu sama NXL Best year Batu batu di luar juga Banget banget Terima kasih telah menonton